supaya dia dimudahkan kematiannya apakah boleh-boleh sekarang apa manfaatnya dengan air itu ini sebentar-bentar minta air bacakan air nggak tahu air yang dikasih itu mungkin obat mungkin penyakit karena rata-rata kiai kayaknya udut ya merokok kalau ditiup itu kelasnya ya penyakit yang masuk bukannya obat dari apa-apa sebentar-bentar minta air nggak ada dari Nabi seperti itu air yang menyembuhkan itu air zam zam al-kafirun lakum dinukum waliyadid ikhlas tiga kali nah ini Pak Yasin Jawas apa yang dilakukan oleh Khalid Bahasa lama itu sirik ya Pak Yasin Jawas itu itu bid'ah ya itu sesat ya Anda kalau kiai dikatakan enggak pada dalilnya dikatakan sesat dikatakan bid'ah tetapi kalau teman anda sendiri gimana ini mau dihukumi bagaimana Khalid Bahasa lama ini Pak Yasin Jawas bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du sahabat-sahabat aswajah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari ceramahnya Yasin Jawas ketika menjawab pertanyaan dari jamahnya tentang meminta air terhadap Kiai lalu jawaban si Ustadz Yasin Jawas sebagaimana yang kita dengar di awal itu adalah tidak memperbolehkan dan ada contoh dari Nabi sedikit-sedikit minta air sebentar-sebentar minta air kita akan enggak tahu air apa yang diberikan oleh Kiai itu bisa jadi itu penyakit bukan obat maunya sembuh tapi malah menjadi sakit karena kiainya itu rajin merokok rajin udut kata-kata si Yasin Jawas ini baik komentar saya untuk Pak Yasin Jawas ini ya anda jangan sembarangan berfatwa pikir dulu jangan menggunakan otaknya sendiri Pak Yasin Jawas orang datang minta doa terhadap Kiai baik membawa air ataupun tidak itu namanya minta keberkahan yang dalam istilahnya disebut tabarruk Pak Yasin Jawas ya apakah ini tidak pernah dicontohkan oleh ulama salam anda berarti kalau mengatakan tidak pernah dicontohkan anda kurang baca di dalam kitab adabu syariah just dua halaman 441 putranya Imam Ahmad bin hambal yang bernama Imam soleh ini rubbama ya'talantu saya seringkali sakit kata beliau faya hudhu abikot hanfihi ma'un kemudian ayah saya yakni Imam Ahmad bin hambal mengambil cawan kemudian Imam Ahmad bin hambal ini membaca sesuatu terhadap air yang ada di dalam cawan itu kemudian diberikan terhadap putranya dan suruh minumnya wansil wajahaka wa yada'i basuh mukamu dan kedua tanganmu wa naqala abdullah abdullah ini adalah bin al-imam Ahmad putranya Imam Ahmad bin hambal anna hura'a abahu abdullah ini melihat ayahnya yakni Imam Ahmad bin hambal membaca ta'awud di air membaca sesuatu terhadap air tersebut dan meminum air tersebut kemudian menyiramkan air tersebut terhadap dirinya nah ini Pak Yajid Jawas diriwayatkan ini yang dicontohkan oleh ulama salam apakah yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin hambal sebagai terhadap putranya yang bernama soleh atau sebagaimana yang dilihat oleh putranya yang bernama abdullah ini Pak Yajid Jawas adalah sesuatu yang bina sesuatu yang sesat Pak Yajid Jawas ya apakah anda akan menyesatkan Imam Ahmad bin hambal mensirikan Imam Ahmad bin hambal yang berta'awud terhadap air itu Pak Yajid Jawas putranya beliau itu seh soleh ini imam soleh ini diberi air oleh Imam Ahmad bin hambal yang sudah dibacai doa-doa Pak Yajid Jawas jadi sudahlah anda ini iri atau gimana terhadap kiai-kiai terhadap ulama-ulama yang sering didarangi orang untuk diminta doanya baik membawa air atau tidak ya Pak Yajid Jawas apakah kalau orang meminta air terhadap kiai itu menjadi bid'ah menjadi dolalah menjadi sesat tetapi apabila minta terhadap ustadz wahabi menjadi sunnah begitu ya Pak Yajid Jawas kenapa saya mengatakan seperti ini karena teman anda sama-sama ustadz wahabinya yang bernama dokter kholid basa lama ini ini membaca doa di depannya berjenjer botol-botol yang berisi air kemudian disembur oleh kholid basa lama telah berdoa ini videonya Pak Yajid Jawas mari kita lihat bersama videonya kholid basa lama menyembur air membacakan doa di air banyak botol kholid basa lama menjadi dukun menjadi penyembur air airnya disembur buh kholabal alqu awal kau an alq wal fa'wbal aliyyil azim al-kafirun lakum dinukum waliyadid ikhlas tiga kali walem yakun lahu khusuan ahada yuk laki khlas yang kedua yajid lahu shiha barra sada ada yang rasa sesuatu tadi untuk dengar ayat nah ini Pak Yajid Jawas apa yang dilakukan oleh kholid basa lama itu sirik ya Pak Yajid Jawas itu bid'ah ya itu sesat ya anda kalau kiai dikatakan tidak pada dalilnya dikatakan sesat dikatakan bid'ah tetapi kalau teman anda sendiri gimana ini mau dihukumi bagaimana kholid basa lama ini Pak Yajid Jawas silahkan untuk teman-teman wahabi berpikir sendiri ya berpikir sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Yajid Jawas ini ternyata hanya omong kosong asal bunyi saja ya sebenarnya ya bid'ah bid'ah sesat-sesat seperti itu itu hanya asal bunyi saja ya baik wa'ihirun ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh